selamat datang di channel youtube mama di video aku kali ini aku pengen berbagi resep ikan kakap saus pedas asam manis tonton terus video aku ya sampai selesai jangan lupa klik tombol subscribe nah disini aku sediain ikan kakap beratnya itu sekitar setengah kilogram teman teman boleh pakai ikan nila atau ikan gurame sesuai selera teman teman nah ini ikannya sudah aku bersihkan ya teman teman ikannya sudah aku bersihkan terus aku mau kasih garam sama perasan jeruk nipis ini aku kasih kasih perasan jeruk nipis kasih perasan jeruk nipis kita bulat balik ikannya terus kita kasih garam ya teman teman kasih garam kita kasih garam kita kasih garam teman teman sekarang kita singkirkan dulu ikannya kita mau buat bumbu nah selanjutnya aku sediain ada 1 buah mentimun ada 2 buah lembar daun bawang ada setengah wortel ada bawang bombay ada nenas 2 lembar cabai merah 1 siung bawang putih nah sekarang aku mau racik racik bahan bahannya pertama 2 batang cabai merah nah disini aku pakai cabai merah terserah teman teman mau pakai yang cabai merah besar mau pakai mau pakai cabai merah rawit juga bisa teman teman aku pakai ini aku potong 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 3 seperti kayak korek api aku buang-buang dulu ya biji-bijinya aku gak gunakan bijinya bijinya dibuang selanjutnya aku mau potong urtel juga disini kalau teman teman gak mau pakai urtel juga gak apa-apa karena ini gak merubah rasa sekarang aku potong juga seperti potongan korek api kokus nyaman penungg penungg documented selanjutnya aku pakai mentimun Nah mentimun ini aku potong dua aja dua dua bagian aja kayak ini aku pakai bagian luarnya aja sekarang aku mau potong bawang parainya terserah teman-teman mau potongnya mau lurus mau potong-potong dadu kalau aku teman-teman aku potongnya dadu aja sekarang kotong-potong lanas-lanasnya nah ini wajib ya teman-teman ini wajib harus ada ya nanas ini karena disinilah kita rasa yang merat yang rasanya enak gurih manis asamnya di sini teman-teman enggak boleh diskip ya nanasnya udah selesai nanasnya sekarang aku aku potong daun bawangnya daun bawangnya itu secukupnya aja kalau teman-teman mau tambah silahkan aku potong serong nah gitu nah langkah selanjutnya ada tepung maizena sekitar 4 sendok kalau temen-temen kalian mau lebih ikannya agak besar silahkan dilebihkan selanjutnya ada tepung terigu sekitar 4 sendok ada merica bubuk di sini ada garam ada micin dan ada penyedap rasa selanjutnya aku mau buat proses penepungan ikan kakaknya nah disini ada ikannya ada tepung maizena ada tepung terigu sini aku kasih lada bubuk secukupnya kalau teman-teman ada bubuk lada bubuk ada lada bubuk paprika silahkan teman-teman masukkan disini pakai ini ada penyedap rasa ada micin ada garam nah sekarang aku aduk-aduk dulu kita ratakan masukkan ikan kakaknya tepungnya oke selanjutnya disini ada minyak yang sudah aku panaskan sekarang aku mau goreng ikan kakaknya yang udah aku lumori sama tepung tadi nah kita goreng dulu ya teman-teman dengan menggunakan api sedang tunggu sampai matang nah sekarang ikan kakaknya sudah matang oke sekarang kita akan membuat saus asam pedas manisnya nah selanjutnya kita panaskan minyak dulu ya lalu kita tumis bawang putih kita tumis bawang putihnya ya bunda kita tumis bawangnya sampai sampai aromanya keluar selanjutnya kita masukkan bawang bombay selamat menikmati selamat menikmati Kita masukkan wortel Kita masukkan mentimun Selanjutnya Kita masukkan tomat Sebanyak 4 sendok Rasa-rasa kurang Teman-teman boleh nambah ya tomatnya Sekarang aku mau kasih air secukupnya Masukkan Masukkan Daun bawah Masukkan nenas Rasanya sausnya kurang ya bun Rasanya sausnya kurang Sekarang aku tambah Tambah 1 sendok lagi ya Masukkan 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 Maka akuойдan besok Sabu også cab BET secukupnya aku tambah kecin secukupnya kaldu secukupnya kasih garam ya teman-teman kasih sedikit kasih gula satu sendok ya teman-teman biar ada rasa manis-manisnya coba kita rasa dulu ya teman-teman siapa tau ada bumbunya yang kurang menurut aku sudah pas tunggu matang sebentar baru kita sajikan ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman